Berman Seragih, mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Merangin setelah beberapa waktu lalu ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi jasa kebersihan di rumah sakit tersebut. Setelah 23 Mei lalu, Berman Seragih, mantan Direktur Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko bersama Pebi yang merupakan rekanan atau pihak ketiga dalam pengadaan jasa kebersihan rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko. Sejak tahun 2017 hingga 2021 ditetapkan jadi tersangka, akhirnya Rabu sore 7 September keduanya resmi ditahan Kejaksaan Negeri Merangin. Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, Raden Roro Teresia Triwido Rini mengatakan penahanan dua tersangka ini karena berkas sudah lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan. Selain itu, untuk menjaga kedua tersangka melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. Dalam kasus korupsi ini ditaksir kerugian negara mencapai 648 juta rupiah. Kedua tersangka juga akan diancam dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.